Ya, ada! Asisten 1 Setelah Kota Jayapura, Provinsi Papua, Evert Ngerauje, membuka secara resmi kegiatan orientasi dan rekercap Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HITMI Kota Jayapura, pada Sabtu 17 September 2022. Kegiatan dihadiri Asisten 1 Setelah Kota Jayapura, Evert Ngerauje, Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Kota Jayapura, Badan Pengurus Himpunan Provinsi Papua, dan tamu undangan lainnya, yang turut menyaksikan pembukaan rekercap pengurus Himpunan Kota Jayapura. Atas nama pemerintah kota, Asisten 1 Setelah Kota Jayapura, Evert Ngerauje, menjambut baik pelaksanaan orientasi dan rekercap Badan Pengurus Himpunan Kota Jayapura, karena selain lebih mempererat hubungan silaturahmi dan kerjasama, juga dapat melakukan berbagai rumusan untuk melahirkan keputusan dalam program kerja kepengurusan daerah Himpunan Kota Jayapura, dalam melaksanakan langkah maju bagi organisasi untuk melakukan program kerja ke depan yang lebih baik, sehingga nanti akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota dan pembangunan daerah. Asisten 1 Setelah Kota Jayapura mengatakan, pertemuan itu merupakan salah satu kewajiban bagi organisasi dalam mengevaluasi kembali program kerja organisasi yang telah berjalan maupun yang sedang berjalan. Di samping itu diharapkan dapat memberikan arti dan kesadaran bagi para anggota untuk lebih berperan secara aktif ikut membangun perekonomian bangsa, khususnya di Kota Jayapura. Dengan demikian, HIPMI harus mampu mendesain program kerja dan keputusan yang dapat menjawab tantangan dan hambatan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan dan situasi kondisi wilayah Kota Jayapura yang sejalan dengan arah prioritas pembangunan daerah. Evert menegaskan dan menyadari bahwa segala usaha dan upaya untuk membangun dan meningkatkan berbagai sektor unggulan di Kota Jayapura masih saja dihadapkan berbagai tantangan dan kendala. Sehingga semua masyarakat dituntut untuk lebih cerdas dalam menciptakan sesuatu terobosan yang dapat menggali dan mengembangkan usaha yang mempunyai peranan strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat dan mempunyai prospek pasar dalam negeri maupun ekspor. Berkenan dengan hal itu, maka melalui kegiatan tersebut dirinya mengharapkan kiranya dapat memberikan semangat baru yang mampu menggerakkan dan meningkatkan aktivitas dan memotivasi bagi anggota HIPMI untuk senantiasa melakukan pengkajian terhadap peluang pengembangan usaha dari ketersediaan sumber daya alam yang ada di daerah ini. Ia menyarankan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan, tentu saja harus kerja keras dalam mengelola berbagai sumber potensi atau sumber usaha yang ada dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, dengan dilatar belakangi pemikiran yang positif dan strategis berdasarkan kenyataan yang ada, maka diharapkan dari hasil musyawarah daerah tersebut dapat memberikan peluang kepada seluruh anggota HIPMI untuk bisa maju, selain mengembangkan sektor usaha di daerah serta dapat mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Asisten Satu Senda Kota Jayapura, Evert Meroje, mengajak HIPMI Jayapura untuk satukan langkah bagi peningkatan di berbagai sektor pembangunan yang lebih matang secara terorganisasi, sinkronisasi, serta upaya bersinergi dalam mencapai serta menetapkan suatu sarana dan program kerjasama untuk melahirkan upaya bersama dalam ikut berperan memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura. Pada daerah ini, dapat memberikan uang kepada saudara-saudara untuk bisa berbuat selain membangun sektor usaha di daerah ini, kiranya juga dapat mengajak para seinvestor untuk mau menanamkan modalnya di daerah ini. Untuk itu, marilah kita satukan langkah bagi peningkatan di berbagai sektor pembangunan yang lebih matang secara terkoordinasi, sinkronisasi, serta upaya-upaya similitas dalam mencapai dan menetapkan suatu setaraan program kerjasama untuk melahirkan upaya kita bersama dalam ikut berperan memajukan pembangunan dan sejajaran masyarakat di Kota Jayapura yang kita cintai bersama. Hadirin, saya hormati demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan memobolus. Sementara itu, Hal Supriya Dilaling, selaku Ketua Umum BPC Hibmi Kota Jayapura, mengatakan yang melatar belakangnya cabang Hibmi Kota Jayapura melaksanakan orientasi dan rekercap tersebut dan poin yang paling penting adalah pihaknya ingin meninggalkan sesuatu yang terbaik. Karena pada prinsipnya sampai hari ini belum ada warisan yang terbaik dari kepengurusan sebelumnya. Maka pihaknya lakukan orientasi dan rekercap dengan ingin meninggalkan sesuatu yang terbaik dari rekercap untuk kepengurusan priode sekarang ini. Jadi sudah membuat fondasi Hibmi terlepas dari berbagai dinamika dan persoalan yang terjadi selama ini. Hal Supriyadi mengutarakan alasan dilakukan orientasi dan rekercap yang pertama adalah untuk mengumpulkan database pengusaha-pengusaha di Kota Jayapura. Laskah pihaknya dilantik 3 bulan yang lalu. Jadi ini adalah kegiatan yang kelima dilaksanakan untuk pendatang database pengusaha dan meningkatkan silaturah mengekekeluargaan. Sehingga kepengurusan kedepannya semakin solid dan melaksanakan program-program yang akan dibicarakan nantinya. Laling menjelaskan Hibmi adalah organisasi kepemudaan di mana tempat bernaung pengusaha-pengusaha anak muda yang umurnya sampai 40 tahun ke bawah. Itu mengambil peran karena salah satu hal pemerintah Kota Jayapura bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa. Artinya penduduknya bergerak di perdagangan barang dan jasa. Maka tidak ada cara lain yaitu berkomitmen Kota Jayapura adalah tergantung seberapa besar pengusaha yang ada di Kota Jayapura. Maka Hibmi harus ikut aktif untuk menciptakan para pengusaha muda yang harus ikut berperan untuk menciptakan entrepreneur muda yang mampu memberikan sinergitas bagi pemerintah Kota Jayapura. Hal Supriya Dilaling selaku Ketua Umum BPC Hibmi Kota Jayapura menyampaikan kegiatan yang dilakukan adalah open recruitment kepada pengusaha-pengusaha yang mau bergabung di dalam Hibmi dan salah satu syarat adalah seorang direktur dan direktris ataupun manajer ataupun punya online dan nanti akan berbayar jadi salah satu syaratnya. Pihaknya akan menarik harga kurang lebih Rp1.500.000 buat bergabung di Hibmi. Fasilitas apa yang akan didapat? Pihaknya melakukan penandatanganan MOU dengan hotel department store toko modern dan mereka yang bergabung di Hibmi akan mendapat diskon sekian persen tergantung pada MOU tersebut. Poin yang paling penting adalah kami ingin meninggalkan sesuatu yang terbaik karena pada prinsipnya sampai hari ini belum ada waris yang yang terbaik dari kepengurusan sebelumnya maka kami melaksanakan orientasi dan rekercap kami ingin meninggalkan sesuatu yang terbaik untuk kepengurusan prioritas jadi hari ini kami sedang membangun pendasi pendasi Hibmi terlepas dari berbagai dinamika dan persoalan yang terjadi selama ini alasan kenapa orientasi itu kami lakukan yang pertama adalah untuk mengumpulkan database database pengusaha teman-teman pengurus Hibmi di kota Jayapura pasca kami dilantik kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu jadi ini adalah kegiatan yang kelima kami laksanakan tidak lain dan tidak bukan untuk mendatabes teman-teman semua untuk meningkatkan tali silaturahmi kemudian tali kekeluargaan antara kami semua sehingga kepengurusan kedepannya semakin solid dan penaksanakan program-program yang akan kami bicarakan nanti sehingga seperti itu